Sebelumnya media sosial dihebohkan dengan seorang pria yang tertangkap kamera CCTV melakukan tindakan tidak senonoh. Kejadian itu terjadi di Sentosa Mart, Makali, Tanah Toraja, pada hari Rabu, 21 Februari tahun 2024. Nomor baru-baru ini, pelaku perekaman menyampaikan permohonan maaf. Ia tak ditangkap, melainkan datang menyerahkan diri ke polisi. Saat ini pelaku diamankan di Mapolres, Tanah Toraja. Diketahui pelaku berinisial rem-end merupakan warga kota Palopo, Sulawesi Selatan. Saya atas nama Muhammad Madung meminta maaf kepada korban yang beberapa hari lalu saya foto kemudian viral di masjid. Atas kejadian tersebut, saya sangat menyesal dan menyadari bahwa apa yang telah saya lakukan adalah perbuatan yang sangat memandukan dan melanggar hukum. Untuk itu, sekali lagi kepada korban, keluarga, dan khususnya warga masyarakat Tanah Toraja, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saat ini saya sudah diamankan di Polres, Tanah Toraja dan siap mempertanggungjawabkan perbuatan saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.